Jumat 29 Oktober 2021, Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat memberikan otorisasi penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech untuk anak usia 5 hingga 11 tahun. Dengan izin darurat FDA ini, lebih dari 28 juta anak-anak Amerika Serikat bisa segera menerima vaksin COVID-19. Pekan depan, para pakar pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat atau CDC akan menyusun rekomendasi detil serta tata cara petunjuk pemberian vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak. Di luar Amerika Serikat, masih sedikit negara yang memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 pada anak. Beberapa di antaranya adalah China, Cuba, dan Uni Emirat Arab. Vaksin Pfizer untuk anak akan diberikan dengan dosis 10 mikrogram atau hanya 1 per 3 dari dosis vaksin untuk anak usia di atas 12 tahun dan dewasa.